Mereka ini saya lihat semua anak-anak dari sini, dari kemarin bukan mereka paksa pulang tapi karena terjadi masalah sehingga mereka pulang ke kabupaten masing-masing. Nah sementara ini mereka mau kembali total setelih, maka pemerintah biak dan ada dan tidak biak untuk membantu karena ini anak-anak Papua asli semua, anak-anak Mimika asli. Maka ini hanya untuk pembiayaan tiket saja, tiket untuk pulang ke sana kembali bukan biaya lain, biaya lain kan akan menyesuaikan. Maka dalam hal ini kepada saudara bupati dan dari SDM mohon cari uang untuk biaya mereka ini dikembalikan ke kota studi masing-masing. Karena anak-anak ini kalau kota studi di sana ditinggalkan datang di sini tidak ada kegiatan-kegiatan atau kesibukan-kesibukan, pasti akan terjadi masalah juga. Pasti akan kita yang sibuk dan kita yang pusing. Sehingga saya harap, saya sebagai ketua komisi C, berharap kepada pemerintah segera dibiaya mereka ini. Tidak ada alasan apapun. Siapapun pemerintah kerja di Timika ini atau di Papua ini wajib bertanggung jawab kepada anak-anak putra daerah dan sekolah ini. Karena mereka punya hak. APPD ini mereka punya hak. Tidak bisa dialasankan. Terima kasih.